Firman Tuhan Harian Tuhan menjadi daging semata-mata untuk memimpin zaman ini dan memulai pekerjaan baru. Penting bagi engkau semua untuk memahami poin ini. Hal ini sangat berbeda dengan fungsi manusia dan keduanya tidak dapat disamakan. Manusia perlu diolah dan disempurnakan untuk waktu yang lama sebelum ia dapat dipakai untuk melakukan sebuah pekerjaan dan jenis kemanusiaan yang dibutuhkan adalah yang bertaraf sangat tinggi. Manusia bukan saja harus mampu mempertahankan nalar kemanusiaannya yang normal, tetapi ia juga harus lebih jauh memahami banyak prinsip dan aturan yang mengatur perilakunya dalam hubungannya dengan orang lain. Tambahan lagi, ia harus berkomitmen untuk belajar lebih banyak lagi mengenai hikmat dan pengetahuan tentang etika manusia. Dengan hal-hal inilah, manusia harus diperlengkapi. Namun, tidak demikian halnya dengan Tuhan yang menjadi daging, karena pekerjaannya tidak merepresentasikan manusia, juga bukan merupakan pekerjaan manusia. Sebaliknya, pekerjaannya adalah pengungkapan langsung dari wujudnya dan implementasi langsung dari pekerjaan yang harus dia lakukan. Tentu saja, pekerjaannya dilakukan pada saat yang tepat, tidak secara sembarangan atau acak, dan pekerjaannya itu dimulai ketika tiba saatnya untuk melakukan pelayanannya. Dia tidak ambil bagian dalam kehidupan manusia ataupun pekerjaan manusia, yang berarti kemanusiaannya tidak diperlengkapi dengan satupun dari hal-hal ini. Meskipun ini tidak memengaruhi pekerjaannya, dia hanya melakukan pelayanannya ketika tiba saat baginya untuk melakukannya. Apapun statusnya, dia hanya terus maju dengan pekerjaan yang harus dia lakukan. Apapun yang manusia ketahui tentang dirinya, dan apapun pendapat manusia tentang dirinya, pekerjaannya sama sekali tidak terpengaruh. Sebagai contoh, ketika Yesus melakukan pekerjaannya, tidak seorang pun mengetahui dengan pasti siapa dirinya, tetapi dia hanya terus maju dalam pekerjaannya. Tidak satupun dari hal ini menghalangi dia dalam melakukan pekerjaan yang harus dia lakukan. Oleh karena itu, dia tidak dari sejak awal mengakui atau menyatakan identitasnya sendiri dan hanya meminta manusia untuk mengikuti dirinya. Tentu saja ini bukan semata-mata kerendah hatian Tuhan, tetapi juga merupakan cara Tuhan bekerja dalam daging. Dia hanya dapat bekerja dengan cara ini, karena manusia tidak mungkin dapat mengenali dia dengan mata telanjang. Dan bahkan sekalipun manusia mengenalinya, manusia tidak akan mampu membantu dalam pekerjaannya. Lagi pula, dia menjadi manusia bukan untuk membuat manusia mengenal tubuh dagingnya, melainkan untuk melakukan pekerjaan dan menggenapi pelayanannya. Karena alasan ini, dia tidak menganggap penting untuk menyingkapkan identitasnya kepada orang banyak. Ketika dia telah menyelesaikan semua pekerjaan yang harus dia lakukan, seluruh identitas dan statusnya akan dengan sendirinya menjadi jelas bagi manusia. Tuhan yang menjadi daging tetap berdiam diri dan tak pernah membuat pernyataan apapun. Dia tidak memedulikan manusia atau bagaimana keadaan manusia dalam mengikuti dia, tetapi terus saja maju dalam melaksanakan pelayanannya dan melakukan pekerjaan yang harus dia lakukan. Tidak seorang pun mampu menghalangi pekerjaannya. Ketika tiba saatnya baginya untuk mengakhiri pekerjaannya, pekerjaan itu pasti disudahi dan diakhiri, dan tidak seorang pun dapat menentukan hal yang sebaliknya. Hanya setelah dia meninggalkan manusia setelah menyelesaikan pekerjaannya, barulah manusia akan memahami pekerjaan yang dia lakukan meskipun masih belum memahami sepenuhnya dengan jelas. Dan akan perlu waktu yang lama bagi manusia untuk sepenuhnya memahami maksud Tuhan ketika dia pertama kali melakukan pekerjaannya, Dengan kata lain, pekerjaan zaman inkarnasi Tuhan terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian terdiri atas pekerjaan yang dilakukan oleh daging inkarnasi dari Tuhan itu sendiri, dan firman yang diucapkan oleh daging inkarnasi dari Tuhan itu sendiri. Begitu pelayanan dagingnya telah diselesaikan sepenuhnya, bagian lainnya dari pekerjaan itu harus tetap dilakukan oleh mereka yang dipakai oleh roh kudus. Pada waktu inilah, manusia harus memenuhi fungsinya karena Tuhan telah membuka jalan, dan jalan itu harus ditempuh oleh manusia itu sendiri. Dengan kata lain, Tuhan yang menjadi manusia melakukan satu bagian pekerjaan, dan kemudian roh kudus dan mereka yang dipakai oleh roh kudus akan melanjutkan pekerjaan ini. Jadi, manusia harus tahu apa pekerjaan yang terutama harus dilakukan oleh Tuhan yang menjadi daging pada tahap ini, dan ia harus memahami secara tepat apa makna penting Tuhan menjadi daging, dan pekerjaan apa yang harus dilakukannya, dan tidak mengajukan tuntutan kepada Tuhan sesuai dengan tuntutan yang diajukan kepada manusia. Disinilah letak kesalahan manusia, gagasannya, dan terlebih lagi ketidaktaatannya. Terima kasih telah menonton!